Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial lagi Dimana disini kita akan menggunakan Microsoft Word 2010 Tapi kalau kalian menggunakan Microsoft Word 2016 atau 2010 ke atas aja ya Itu gak apa-apa cuy Karena kita bakal membuat sebuah tutorial Navigation Atau lebih singkatnya itu ini adalah tutorial dimana kita bakal membuat sebuah teknik Dimana teknik ini akan mempermudah kalian dalam mencari poin-poin dari makalah kalian Atau dari makalah kayak gitu ya Jadi begini ya nah disini sudah ada Navigation Terus ada poin-poin yang udah ada di dalam materi ini guys Nah caranya kita contohin aja ya yang salah satunya Misalnya kita mau menuju ke pengertian e-learning Dan disini ada tulisan A pengertian e-learning Kalau kita klik dia langsung menuju ke pengertian e-learning Terus kalau kita klik proses pembelajaran Dia langsung masuk ke proses pembelajaran Terus kalau kita klik yang agak jauh ya Misalnya kita klik bab 3 Dia langsung ke bab 3 cuy Nah seperti ini bagaimana caranya Cara membuat Navigation ya Caranya itu mudah banget guys Disini saya akan mengajarkan pembuatan Navigation secara mudah dan singkat Nah disini saya sudah mempersiapkannya Disini ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, alatar belakang, B rumusan masalah, C tujuan penulisan dan sebagainya Nah caranya itu gampang banget ya Disini kita keluarin dulu Navigation yang di samping kiri Terus kita bakal terbesar dulu ukuran kertasnya Karena biar dia berada di tengah ya Selanjutnya kita pisah-pisahin dulu ini ya guys Nah di bagian sini kita masuk ke insert Pack brick Kalau sudah seperti ini dia bakal terpisah Terus kita pack brick lagi Dan disini kita bakal pack brick lagi ya Nah untuk disini kita bakal pack brick lagi Eh enggak enggak Disini bab 1 pendahuluan ini masih menyatu ya Sama dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan Selanjutnya kita disini kita pack brick lagi di bagian sini ya Pack brick lagi Terus ini masih menyatu juga Terus kita pack brick lagi di bagian sini Terus di terakhir daftar pustaka kita pack brick Nah misal ini adalah isi dari makalah kalian Atau poin-poin penting yang ada di makalah kalian Nah selanjutnya kita susun-susun dulu ya Kita kasih ke center atau ke tengah Terus ini juga kita kasih ke tengah Dan untuk ininya enggak apa-apa Biarin aja di samping kiri ya Terus ini juga kita bakal kasih ke tengah Selanjutnya ini juga kita kasih ke tengah Dan yang terakhir kita kasih ke tengah juga cuy Nah selanjutnya kalau sudah seperti ini Ini caranya kira-kira sama ya Kayak pembuatan daftar isi otomatis Nah kita tinggal drag atau kita seleksi Apa ini namanya yang kata pertamanya Atau poin pertama kita lanjut saja Kita klik heading dan dia bakal berubah seperti ini kan Nah caranya gampang banget Kita tinggal mengubahnya secara manual disini Atau kita mengubah disini Kita klik modify Terus ini Terus ini kita Times new roman Terus disini ada angka 12 Atau 14 aja ya Karena disini yang masih yang huruf-huruf besar Terus disini kita automatik warna hitam Terus ini ke center lagi cuy Kita lihat udah bagus banget ya Terus kalau sudah seperti ini bagaimana Kita klik disini Kita klik heading lagi cuy Nah disini kita klik heading lagi Terus dia bakal otomatis mengikuti Karena kita sudah mengatur bagian modify nya Ya pengaturannya udah kita ubah ya Jadi udah bisa otomatis mengikuti standar penulisan Nah disini juga kita heading 1 Terus disini heading 1 juga Terus ini yang udah yang terakhir ya Selanjutnya bagaimana untuk yang point-point ABC Nah kalau point ABC ini Kita pilih heading 2 Nah kalau sudah heading 2 Disini warnanya bakal warna biru ya Kita nggak bisa langsung ke modify cuy Karena kalau kita klik modify disini Terus kita klik disini Kita pilih yang tulisan A kecil A besar itu nggak ada Jadi caranya gimana Caranya itu kita sama saja Kita ubah disini aja ya Kita ubah seperti ini Terus ini ukurannya 12 Untuk ukurannya bold Sudah bener Eh nggak usah bold ya Karena itu masih dalam point A Nah seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Kita block lagi Atau kita seleksi Terus kita klik format painter Terus kita seleksi lagi yang bagian bawah Terus kita klik format painter lagi Terus berubah seperti ini lagi cuy ya Kan ini masih di penulisan heading 2 Nah selanjutnya di bagian bawah juga kita bakal ubah juga ya Disini kita klik ini lagi Tapi dia bakal berubah ya Menjadi warnanya tidak beraturan Dan ini masih cambria Kita ubah jadi timers neuroman Terus ukurannya 12 Ini boldnya kita matikan dulu deh Terus kita klik bagian sini Karena ya seperti biasa kan Kalau sudah recently usage-nya A besar Jadi kita tinggal klik aja satu kali disini Terus kita format painter lagi Terus kita klik disini Terus format painter lagi Kita seleksi bagian sini berulang kali kan Seperti biasa Seperti yang saat kita membuat sebuah tutorial Daftar isi otomatis Nah kira-kira seperti itu ya Selanjutnya untuk disini kita klik Ini juga kita heading 2 Terus kita ubah manual juga ya Seperti tadi kita mengulang-ulang saja di bagian sini Nah selanjutnya ini warnanya Seperti ini Untuk kesimpulan tidak menggunakan A ya Sepertinya Nah iya sepertinya tidak menggunakan A besar Nah selanjutnya kalau sudah seperti ini Kita masuk ke view Ya di view Terus kita klik di navigation panel Dan dia sudah muncul navigation-nya cuy Nah kalau kita lihat disini Kita sudah berada di bagian daftar kustaka Atau di bagian terakhir ini ya Terus kita mau balik cepat Atau kita nggak mau repot ya Kembali ke poin yang kita inginkan Kita tinggal klik Misalnya kita mau ke latar belakang Karena jauh banget ya Misalnya ini jauh banget kita scroll Jadi kita tinggal klik latar belakang Dan dia menuju langsung ke latar belakang Kalau kita mau ke definisi pengembangan Dia langsung ke definisi pengembangan Ke profesional berkelanjutan Nah mungkin untuk tutorial kali ini Cukup sampai sini aja ya Yang belum subscribe silahkan subscribe Dan yang suka dengan konten video tutorial seperti ini Silahkan like Dan yang untuk Ingin komen-komen untuk meninggalkan jejak Mungkin bisa juga ya Langsung saja komen di bawah video ini Ada kolom komentar yang bisa kalian klik Dan selanjutnya Oh iya jangan lupa untuk klik subscribe-nya Jangan lupa untuk mengklik juga Menyalakan tombol notifikasi Atau klik gambar loncengnya juga ya Dan itu saja mungkin dari saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.